Tapi di lokasi itu kan pasti ada syuting adegan malam itu pasti banyak dong. Ada gak kru-kru yang tersarapan? Keserupan. Ya tapi datangnya pagi. Datangnya pagi. Iya. Tersarapan dulu gitu. Ntar keresa asem lambung dia. Iya. Ih ampun nih Wen. Kalo gue tuh ada dua set yang bikin gue tuh begitu dateng aja tuh langsung, apa? Kalo merinding gitu. Ada satu rumah di puncak sama rumah di padarang. Lakin udah tau rumah pada larang ngasih aja pada kesitu? Iya. Pada larang. Iya udah di larang. Daerah. Bukan orang larang kesitu. Oh sorry. Aneh banget dulu. Apa pernah ngalamin kejadian yang serem? Sampai setakut itu? Dulu banget. Apa? Dulu banget kan gue kan gede di Sukabumi. Banyak bonte, banyak pohon karet. Ya ada lah. Sekelebat-sekelebat gitu. Terus jadi gue tuh per... Hei! 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 Itu udah yang jatuh soalnya teh. Udah gue penakut. Hei! Hei! Apa? Potong lima ribu loh! Hei! Hei! Tete apa yang tete liat dulu awal? Ya dulu kan di Sukabumi kan masih keeng gitu ya. Gelap gitu. Keeng. Keeng. Tawang deh. Tawang keeng tuh. Nah. Mencekam gitu. Mencekam. Dulu juga pernah di rumah ibu tuh dulu tuh kayaknya si bapaknya udah pulang. Ternyata pas aku tuh bilang, eh pak gitu kan ke si bapak. Terus aku ngikutin ke kamar bapak. Maksudnya bercerita tentang hari itu. Tiba-tiba kamar bapaknya kosong. Terus tiba-tiba lima menit kemudian Tintin mobil si bapak baru dateng. Berarti yang gue liat tadi siapa? Awww. Tapi bentuknya menyerupai supir. Bapak! Menyerupai bapak. Yang Tintin tuh bapak bawa mobil sendiri. Tapi jadinya aku tuh percaya sekali bahwa dunia-dunia spirit gitu. Makanya aku tuh belum berani memutuskan ikutan main horror sampai perewangan ini. Dan perewangan ini adalah film saya ke-13. Wow. Horror? Baru ini horror? Film pertama yang horror. Horror. Oh, baru pertama yang horror? Baru. Karena dari dulu ditawarin gak pernah mau. Tapi proses kan tadi filmnya udah 13. 13. Lebih susah mana dulu mendapatkan project film sama masuk ke industri musik. Kan aku sebenernya nyanyi dulu tuh ya. Album yang ada okasi, ada jatuh cinta. Itu 24 tahun yang lalu loh. 24 tahun lalu. 24 tahun yang lalu. Okasi. Okasi itu 24 tahun lalu. Masih keliatan sama gak? Masih. Masih. Masih cewek kok. Benar. Benar. Mungkin karena saya pindahnya ke Bali bukan pindah ke Thailand. Nah. Kalau pindah ke Thailand mungkin saya jadi santosu. Nah. Teteh. Kalau gak gini. Kan ada santosuruh. Teteh bikin santi sirih. Kursus metik-metikin sirih ya? Ya. Kamu punya ini. Kamu jadi modelnya karena kamu mirip kosasi. Kokasi. 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 Boleh ya? Koksi ya saya ya? Boleh. Kokasi. 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 Kosaasi. Oke. Yang mana yang lebih susah? Masuk ke industri musiknya dulu atau dapet project film? Kan project film itu setelah aku sebenernya… Dekinil orang. Tidak sengaja di casting sama Nyadinatta. Untuk film berbagi suami Tapi aku tuh dateng ke situ tidak tau kalo itu casting Ngobrol sama si tehnya teh Soal poligami gitu Ditanya tanya tanya Tiba-tiba udah selesai ngobrol Coba kamu baca ini ada satu lembar gitu script Cukurang teh Ini casting teh Iya hehehe gitu Jadi udah sejak itu tiba-tiba Sekitar sebulan gak ada kabar Tiba-tiba gue udah telfon Ya kamu dapet ya pemeran utama di filmnya Dinata berbagi suami Duuurr Belum ada experience sama sekali buat itu Belum ada Tapi Si tehnya tuh ngegembleng banget Aku sebagai aktris baru gitu ya Bener-bener dari actingnya Dari dialectnya Dari segala macamnya Jadi orang Jawa Man abdeh Sunda empire pisahnya Jadiin Jawa Terus yang tadinya musti yang glamour tuh Bener-bener jadiin garis kampung banget Jadi istri ketiga yang dikawin oleh pamannya sendiri Poligami Berarti kalo dari proses tuh Lebih berdara-dara masuk industri musik ya Karena beberapa kali ditolak Tiga kali juga Aku kenapa ya kayaknya angka tiga tuh Hoki ya Ini jadi istri ketiga Ya kan itu Recording demo ketiga yang diterima Demo ketiga baru keterima Iya betul Emang demo pertama kedua gak kedengeran suaranya Bukan Demo lagu Demo lagu Demo lagu Demo ngerti gak demo lagu Turunkan lagu ini Ketinggian soalnya keynya ketinggian Oh iya iya Ya turunkan Demo masa Gua baru ngedodol Eh udah kan dodol Bukan Dodol itu maksudnya Aduh gua ini Oh iya 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 12 tahun Ya Tesanti menghilang dari dunia entertain Ya Katanya hijrah Ya Ke Hongkong Pensiun jadi artis Bener gak sih Tadinya mau gitu Tapi ternyata namanya seniman ya Selamanya akan ada darah seniman Mengalir di tubuhnya gitu Bergejolak lagi Bergejolak lagi Jadi ya ujung-ujungnya Balik-balik lagi ke seni ya Emang kalian bisa disuruh stop? Tergantung waktu aja Iya Tergantung waktu aja Tergantung waktu Tergantung waktu tapi gini Oh oke Gini ya cinta ya Tapi 12 tahun menjalani hidup yang baru Iya Menemukan sesuatu yang baru Iya dong Selalu dong Hidup itu kan penuh warna Penuh pengalaman Mau ke kiri Mau ke kanan Mau di atas Mau di bawah Saya terima apa adanya Oke Tapi di Hongkong ngapain aja Terima apa adanya Di Hongkong ngapain aja Teteh berarti Banyak sepeda gak Teteh katanya disana? Sepeda Oh sepeda? Saya minta sama emas ayah Ma minta sepeda Sepeda dari Hongkong Gila 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 Gila